Polisi menangkap pedagang baju bekas di Pasar Cimol Gede Bage, Kota Bandung, Jawa Barat, yang mengancam pembeli dengan pisau. Video pedagang baju bekas di Pasar Cimol Gede Bage yang mengancam pembeli dengan pisau viral. Pedagang itu tampak mengancungkan pisau ke arah pembeli sembari melontarkan kata-kata kasar dalam bahasa daerah. Pembeli yang diancam merupakan dua perempuan asal Cimahi, Jawa Barat, yang meminta pertanggung jawaban karena pakaian pesanannya sebulan lalu belum kunjung dikirimkan. Setelah video itu viral, polisi mendatangi Pasar Cimol Gede Bage, tapi pedagang dalam video itu sudah tidak lagi berada di lokasi. Pedagang baju bekas di Pasar Cimol Gede Bage, Kota Bandung, Jawa Barat, yang mengancam pembeli dengan pisau telah ditangkap polisi. Pedagang itu berinisial YH, 24 tahun, warga Lampung Barat yang tinggal di Kecamatan Panyilekan, Kota Bandung. Kapol Restabes Bandung, Kombes Pol Budi Sartono mengatakan, saat ini pelaku masih berada di Polsek Panyilekan untuk menjalani pemeriksaan. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung Kombes Budi Sartono mengatakan, pengancaman yang viral di media sosial itu terjadi pada Kamis tanggal 11 Mei tahun 2023. Saat itu, korban bersama adiknya datang ke Pasar Gede Bage untuk menanyakan pesanannya kepada pelaku. Namun, saat bertemu pelaku bukannya menyerahkan barang yang telah dipesan oleh korban. Dia malah mengancam korban dengan kata kasar sambil mengeluarkan senjata tajam. Teman pelaku kemudian melerai dan menyuruh korban untuk pergi, tapi perisitiwa tersebut sempat divideokan dan tersebar viral di media sosial. Budi menyebutkan, pelaku dan korban ini saling mengenal sekitar Januari tahun 2023. Sebelumnya, pernah ada transaksi jual-beli tapi untuk pemesanan selanjutnya pelaku tak menyerahkan barang yang telah dipesan korban, padahal uang 3,5 juta rupiah sudah ditransfer. Mendapat laporan tersebut, kepolisian sektor panjilekan melakukan penyelidikan pada malam hari, tapi saat diperiksa pasar sudah tutup. Budi menyebutkan, pelaku ini sempat melarikan diri ke wilayah Ciamis, tapi pelaku akhirnya ditangkap. Sementara itu, pelaku Yeha beralasan tindakannya mengacung-acungkan senjata tajam itu lantaran tersinggung oleh konsumennya. Saya disebut penipu sama korban, ucap pelaku. Ditemui di Mapol Restabes, Bandung, perwakilan keluarga pelaku, Dewa Iman Sulaiman menyatakan permintaan maafnya kepada keluarga korban atas kejadian di pasar gede bagai.